Intro Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong Wakil Wali Kota Manado Merbastian memastikan ikut bakal calon Wali Kota Manado yang dilaksanakan di salah satu hotel yang ada di Kota Manado Pendaftaran Merbastian didampingi Ketua Partai Demokrat Kota Manado Norceven Bone dan anggota DPRD Manado dari Partai Demokrat Lili Walanda Kedatangan Merbastian di penjaringan tersebut langsung diterima oleh Ketua Tim Penjaringan Michael Kurniawan Di pendaftaran bakal calon Wali Kota Manado terlihat juga salah satu anggota Dewan Kota Manado dari Partai Demokrat yaitu Michael Towoliu Dan salah satu pegawai Pemkot Manado yaitu Tommy Sumelung atau lebih dikenal dengan sebutan Tom Su Turut hadir dalam pendaftaran Merbastian di penjaringan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Berikut wawancaranya Sore hari ini tanggal 14 Januari pada pukul kurang lebih 17 lewat 15 Saya memenuhi pemberitahuan daripada Partai Demokrat terlebih khusus DPC Partai Demokrat Kota Manado Yang telah membuka pendaftaran pencalonan kepala daerah di Kota Manado Sebagai kader Partai Demokrat yang tentunya disupport dan didukung oleh seluruh teman-teman yang ada Saya datang ke sini untuk mengikuti pendaftarannya Jadi sebagaimana teman-teman wartawan sudah saksikan bahwa saya datang mendaftar di sini Dan telah menyampaikan beberapa penyampaian kepada tim penjaringan yang ada Sebagai kader partai tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Partai Demokrat Terlebih khusus kepada teman-teman yang ada di DPC Kota Manado Yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa mendaftar sebagai calon Wali Kota Manado periode 2021-2024 Chandra Mataosulut headline user melaporkan dari Manado